Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Permir Syarafa Televisi Saat ini saya sedang berada di auditorium rektorat lantai 4 Kampus Beja Kabaring Wintraden Fata Palembang Tepatnya pada hari Selasa 26 November 2024 Sedang terselenggaranya pembinaan penjabat Di lingkungan kampus Wintraden Fata Palembang Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Republik Indonesia Berikut liputannya Pembinaan pejabat di lingkungan Wintraden Fata Palembang Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dilaksanakan secara langsung di ruang auditorium rektorat Lantai 4 Kampus Beja Kabaring Wintraden Fata Palembang Acara ini dihadiri oleh Rektor Wintraden Fata Palembang Profesor Dr. Hajah Nyayuhadija SAGMSI Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Haji Faisal Ali Hashim SEMSI CACSF Jajaran Wakil Rektor Serta para pejabat di lingkungan Wintraden Fata Palembang Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pejabat Serta mendukung visi Wintraden Fata Palembang Untuk menjadi institusi unggul di Asia Tenggara Profesor Dr. Hajah Nyayuhadija SAGMSI Selaku Rektor Wintraden Fata Palembang Dalam sambutannya mengatakan Beliau berharap agar Wintraden Fata Palembang ini Mampu mencapai target Masuk ke dalam US World University Ranking Dr. Haji Faisal Ali Hashim SEMSI CACSF Memberikan apresiasi terhadap potensi Wintraden Fata Palembang Dalam menerapkan tatak kelola universitas yang baik Beliau juga berharap Agar para pejabat dapat terus menjaga integritas Dan berinovasi demi terwujudnya Good University Governance Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Kepada Bu Rektor dan seluruh teman-teman Di Wintraden Fata Palembang ini Yang sudah luar biasa mencapai prestasinya Mencapai predikat unggul Dan bukan hanya di tingkat program tinggi Tapi 70% lebih program studi di Wintraden Fata ini Sudah mencapai predikat unggul Nah tentu ini menjadi bagian dari Apa namanya Memberikan semangat kepada teman-teman Untuk terus memacu prestasi Meningkatkan kehidupan dia Mudah melahirkan prestasi-prestasi akademik Sehingga pada akhirnya nanti Upaya untuk mencapai Akreditasi unggul Menjadi pekuat tinggi unggul di Asia Tenggara ini Akan bisa dicapai dengan baik Dan berikutnya saya kira Saya berterima kasih sekali Tata kelola di Wintraden Fata ini Sudah semakin baik Kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Rektor Untuk membuat tata kelola pengendalian inderen Di Pergandingi saya kira Itu sudah sangat berdampak Dan tadi salah satunya Prestasi yang dengan mencapai predikat Akreditasi unggul Itu merupakan salah satu Saya kira Dampak dari pengelolaan Pergandingi The UN Prada 4 tadi Yang semakin baik Itu menuju good university governance Saya kira demikian Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya Rafa Nabila Putri Beserta Kru yang bertugas melaporkan Untuk Rafa Televisi Terima kasih kerana menonton!